Payung sengkala jilid 5. Kau pingin mati ayoh cepat katakanlah segera si catatan mati hidup pun mulai dibikin mendongkol. Benar tuh ayah, setelah dikukus 3 jam didinginkan di tempat yang banyak anginnya kurang lebih 3-5 hari kemudian dicoreng sekali lagi dan dikukus seperminum teh lamanya, Setelah itulah dengan tangan memisahkan masakan tadi 2 tingkat, di bawah berisikan sayur laut, ikan kakap sirip ikan serta daging, sedang di bagian atas berisi beketan yang telah dicampuri dengan puluhan macam bumbu sayur kenamaan, karena itu beras ketam pun berubah menguning. Nah pada saat itulah masakan tadi baru bisa dimakan. Masakan inikah yang dinamakan liangjin elo atau loteng 2 tingkat? Tanya si Wang Wei berhati hitam sambil menghela nafas, berapa tahil harga sayur ini? Ia mengira beberapa tahil perak sudah cukup mahal harganya, siapa sangka pelayan itu mendadak tertawa, namun ia sadar di hadapan tamu tak boleh kehilangan rasa hormat. Segera sambil menahan gelak tertawa sahutnya serius, to'ah ya, untuk membeli salah satu macam bahan obat. Yang mahal, uang beberapa tahil perak tidak cukup. Lalu berapakah harga sayur itu tak kuasa si catatan mati hidup bertanya? Selamanya rumah makan kami tidak terlalu menitik beratkan soal untung banyak asal harga itu pantas sebenarnya harga masakan loteng 2 tingkat itu 150 tahil. Namun dipotong dengan korting sekarang-sekarang harganya tinggal 120 tahil. Apa, hampir-hampir saja si Wang Wei berhati hitam tidak percaya dengan telinga sendiri, sekalipun jiwanya dicabut pun ia tak akan memesan masakan semahal itu. 120 tahil kata pelayan itu lagi sambil tersenyum. Aku pesan satu tanpa berpaling lemkong pak berseru hambar, ia segera mengeluarkan 6 batang perak lantakan dan diletakkan ke atas meja. Air liursi malaikat raksasa L.O.L. yang jen mengetes semakin deras, sepasang manusia jelek dari herian pun dengan pandangan kaget melirik sekejap tubuh pemuda itu. Baik si Yaw Ya hamba segera akan menghidangkan masakan itu. Sesudah menghitung uang itu tepat 120 tahil, pelayan tadi buru-buru lari turun dari atas loteng. Tidak selang beberapa saat kemudian pelayan tadi telah menghidangkan masakan loteng dua tingkat tersebut, tampaklah di sebuah baki besar terletak seekor ayam gemuk yang berwarna kekuningan dan menyiarkan bau harum semerbak yang amat menusuk hidung. Lam kongpak segera merobek L.O.L. yang jen tadi jadi dua bagian seketika bau harum memenuhi seluruh ruangan. Dengan begitu nikmat pemuda tadi merasakan kelezatan masakan tersebut. Setelah meneguk tiga cawan arak kongpak memuji tiada hentinya. Sungguh lezat sungguh nikmat masakan ini benar-benar luar biasa benar-benar luar biasa. Sepasang manusia jelek dari herian saling bertukar pandangan masing-masing menelan ludah, terutama sekali si malaikat raksasa L.O.L. yang jen sepasang matanya melototi masakan L.O.L. yang jen L.O. dihadapan lem kongpak bulat-bulat, sedang perutnya bunyi gemerutukan tiada hentinya. Dengan ilmu menyampaikan suara lem kongpak berseru kepada si malaikat raksasa itu. L.O.L. Heng, kalau kau tidak pandang dirimu sebagai orang luar, silahkan datang kemari untuk bersantap bersama-sama, si O.T. suka menjamu dirimu. Tanda petik. Si malaikat raksasa adalah seorang kasar yang dungu, selama hidup ia paling mementingkan perut belaka, mendengar ada orang mengundang ia makan tanpa pikir panjang lagi segera berjalan menghampiri. L.O.O.T., benar-benar kau hendak menjamu diriku serunya bersamaan dengan ucapan tadi tanpa sungkan-sungkan tangannya menyambar separuh bagian masakan liang jen L.O.O. dan mulai dikunyah dengan lahap. Tentu saja L.O.Heng tak usah sungkan lem kong tak berpaling dan teriaknya kepada seng pelayan sediakan lima ekor lagi setelah selesai nanti rekening boleh ditagih keseluruhannya. Mendengar tamunya hendak pesan lima ekor lagi pelayan itu tertegun. Peristiwa ini benar-benar luar biasa dan tak pernah terjadi sepanjang hidup para hartawan kaya pada umum ia bisa makan seekor saja sudah sangat luar biasa, tak disangka lem kong pak memesan lima ekor. Sepasang matusi malaikat raksasa melotot semakin bulat lagi, sembari makan serunya. L.O.O.T. kau benar-benar rayo dan berlapang dada sejak ini aku L.O.O. Liang Jin sudah ambil keputusan untuk mengikat persahabatan dengan dirimu. Mana, mana hanya sedikit maksud tak perlu dianggap terlalu serius seandainya kegemaran terhadap soal makan bergaul dengan S.O.T. tak berakal salah lagi sebab S.O.T. adalah seorang manusia rakus akan masakan dan semua persoalan tak perlu kupandang serius asalkan perut selalu kenyang dan mulut bisa mencicipi perbagai masakan. Baik L.O.O.T. aku L.O.O. Liang Jin ambil keputusan untuk bergaul dan mengikuti dirimu terus. S.O.O. ya bagaimana kalau kau bayar dulu harga lima ekor L.O.O. tersebut bagaimanapun juga pelayan itu rada tidak percaya lem kong pak dapat membayar harga itu. Dari sakunya lem kong pak segera ambil keluar sebutir mutiara dan diangsurkan ke tangan pelayan itu. S.O.T. sana, tanyakan kepada Cilang Kwee, kalian mutiara ini bisa ditukar dengan berapa ekor yang jenelo? Membawa mutiara itu pelayan tadi lari turun loteng, tidak selang beberapa lama kemudian sudah muncul kembali dengan wajah penuh senyuman. Ujar Cilang Kwee, kami mutiara tadi dapat ditukar dengan lima belas ekor. Bagus, sekarang kuborong lima belas ekor yang sepuluh ekor dibungkus. Pelayan itu belum pernah menjumpai hartawan seroyal ini, buru-buru mengiakan dan menghidangkan lima ekor L.O.O. ke atas meja dan membungkus ke sepuluh ekor lainnya dengan kertas minyak kemudian diletakkan di atas meja. Lem kong pak yang menghabiskan separuh saja sudah kenyang. L.O.O. Liang Jin sekaligus menghabiskan lima ekor setengah, setelah membersihkan mulut dan meneguk sepoci arak ujarnya. L.O.O.T., sepanjang hidup, ku rasakan baru kali ini benar-benar aku merasa gembira dan makan sampai puas, mengikuti mereka berdua selamanya tidak pernah kenyang. L.O.O.O. Ayoh berangkat sejak ini kau boleh pangjel aku sebagai L.O.O.O.O. Bagaimanapun kau bisa memuaskan selera makanku maka berarti kau adalah majikanku. L.O.O.O. berangkat lem kong pak pun bangun berdiri. L.O.O.O. Sementara mereka hendak turun loteng tiba-tiba sepasang manusia jelek dari herian tertawa seram dan menegur. Mutiara yang kau keluarkan tadi paling idak bernilai seribu tahil perak jelas kau bukan manusia sembarangan, tahukah kau siapakah yayamu berdua? Lem kong pak sengaja memperlihatkan sikap terkejut, selamanya si Yau Seng berkelana dan tidak kenal jago-jago. Lihai namun ditinjau dari dendanan kalian berdua serta. Wajah yang agung, telah mengingatkan si Yau Seng akan dua orang jago lihai. Hehehe, hehehe, bisa mengenali yayamu berdua, terhitung kau masih memiliki sedikit pengetahuan lem kong pak tersenyum. Bukankah kalian berdua adalah sepasang manusia bagus dari herian yang tersohor dalam dunia persilatan? Seketika sepasang manusia jelek tertegun dibuatnya. Walaupun kami tidak bagus, namun kau keparat cilik. Bisa mengubahnya ini pertanda kau masih pandang tinggi. Yayamu berdua. Demikian saja asalkan kau suka mengundang kami makan dua ekor masakan liang jen eloo maka kami tak akan menyusahkan dirimu. Boleh, boleh kalian berdua terlalu sungkan-sungkan nah ambillah. Dari bungkusan kertas minyak itu lem kong pak ambil dua ekor liang jen eloo dan diangsurkan ke depan. Ketika si Wang Mu'e berhati hitam hendak menerimanya, tiba-tiba lem kong pak menariknya kembali sambil berseru. Siaw Seng ingin menyerahkan sendiri kepada Tua Yasi catatan mati hidup jadi kegirangan setengah mati. Segera ujarnya. Agaknya kau keparat cilik pandai sekali membuat hati orang jadi gembira, lain kali kalau ada kesempatan aku ingin mengangkat dirimu menjadi putera angkatku. Sembari bicara tangannya segera diangsurkan untuk menerima masakan tadi, siapanya nah lem kong pak dengan suatu gerakan yang amat cepat laksana kilat jari tangannya sudah berkelebat mencengkeram urat nadinya. Si catatan mati hidup tentu saja menjerit kesakitan. Kau masih ingin merasakan masakan liang jen eloo jengek lem kong pak sambil tertawa dingin. Si Wang Mu'e berhati hitam terkesiap tiba-tiba ia teringat sesuatu segera bentaknya. Apakah kau adalah keparat cilik yang menyaru sebagai majikan kecil kami si sastrawan bertangan keji suma ing dan menyelonong masuk ke dalam istana naga? Tidak salah, kalian dua orang manusia tak berguna lebih baik kurangi permainan kasar di hadapanku ini hari. Asalkan kalian suka memberitahukan di manakah letak sarang si pemilik pegadaian bulin, si Oya segera membuka satu jalan hidup buat kalian. Kalau tidak, HMMM, aku segera akan mengirim kalian untuk segera berangkat melakukan perjalanan jauh. Kendati si Wang Mu'e berhati hitam tahu bahwasannya ilmu silat yang dimiliki lem kong pak luar biasa hebatnya namun ia tidak ingin digertak orang lain di hadapan umum. Sambil tertawa seram tubuhnya yang bulat bagaikan bola bergerak ke depan melancarkan satu serangan. Lem kong pak tentu saja tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya, ia tetap berdiri tak berkutik, tangan laksana kilat berkelebat ke depan mengusap wajah si Wang Mu'e berhati hitam keras-keras. Ucapannya ini berakibat sangat luar biasa, si Wang Mu'e berhati hitam menjerit kesakitan kemudian mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan, seluruh wajahnya penuh dengan oda, hidungnya kena terusap datar sedang giginya ada berapa biji kena tergetar lepas. Si catatan mati hidup yang melihat kejadian itu jadi terkejut dan berdiri dengan metu, terbelalak mulut melongot, ia tidak menyangka seorang pemuda yang baru berusia dua puluh tahunan bisa memiliki kepandayan silat sedemikian dasyatnya. Lem Kong Pak sangat membenci kedua orang makhluk aneh ini karena merekalah yang menculik pencuri sakti Pek Ligong dan dibawa ke dalam istana naga sehingga tidak beruntung menemui ajalnya peristiwa ini sepanjang hidup membuat hatinya tidak tenteram. Kalian mau bicara tidak bentak Lem Kong Pak dengan suara berat? Kau keparat cilik kalau benar-benar punya nyali ayoh jagal sekalian diri kami, suruh kami bicara jujur, HMMM sama artinya bermimpi di siang hari bolong. Lem Kong Pak turun tangan laksana kilat menotok jalan darah si catatan mati hidup, diikuti sang tubuh bergerak mendesak ke sisi si Wang Wee berhati hitam. Si Wang Wee berhati hitam ada maksud melakukan perlawanan siapanya na tenaga luakang yang dimiliki Lem Kong Pak pada saat ini sudah hamat luar biasa, jangan dikata mereka sekalipun si pemilik pegadaian bulim sendiri pun mungkin masih ketinggalan jauh. Pandangan mati, terasa jadi kabur sebelum ia sadar apa yang telah terjadi tahu-tahu dirinya sudah kena dicekal. Melihat dalam kedainya terjadi pertempuran, pelayan itu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar keras. Kau tak usah takut hibur Lem Kong Pak dengan suara ringan. Si Oya Muta akan mendatangkan kerpotan buat rumah makan kalian. Ia lantas berpaling kepada si malaikat raksasa Elo Oliang Jen dan terusnya. Elo Elo, gotong kedua orang manusia laknat ini dan mari kita pergi. Pada saat ini si malaikat raksasa benar-benar sudah takluk 100% terhadap diri Lem Kong Pak. Ia mengiakan dan bagaikan mencengkeram ayam kecil saja ia menenteng tubuh sepasang manusia jelek dari Hietian dan berlalu. Sekeluarnya dari rumah makan tersebut mereka meneruskan perjalanan ke arah selatan, malam harinya mereka sudah berada di Fuyang perbatasan karsi dengan Liao. Mendadak terdengar suara drak kaki kuda berkumandang datang. Lem Kong Pak serta Elo Oliang Jen buru-buru menyikir ke samping, dua ekor kuda dengan meninggalkan debu yang memeruhi angkasa berkelebat lewat dari sisi mereka. Secara lapat-lapat Lem Kong Pak dapat menangkap penunggang. Kedua ekor kuda itu adalah gadis muda berbadan langsing dan montok namun ia tidak ambil perhatian serius. Siapa sangka kedua ekor kuda itu belum jauh telah putar haluan dan berlari kembali untuk kemudian berhenti tepat di hadapan Seng Pemuda. Lem Kong Pak tercengang, setelah angkat kepala ia baru berseru tertahan. Kiranya ialah satu di antara kedua orang gadis berbaju ungu itu bukan lain adalah adik perempuan dari Liu Haus yang itu pocu dari benteng Huyahempeo yang disebut Tiausan Tangan Beracun Liu Huyayen. Gadis kedua berdandan seorang dayang namun kepandayan menunggang kudanya hebat juga. Pada dasarnya wajab Liu Huyayen memang cantik molek kini ia mengenakan pakaian ringkas berwarna ungu. Pupur pun amat tipis dengan pinggang serta potongan badan yang langsing namun berisi padat mendatangkan suatu perasaan yang aneh bagi yang melihat. Ketika ia menjumpai Lem Kong Pak ada di sana, laksana seseorang yang menemukan sumber metu air di tengah gurun pasir buru-buru ia meloncat turun dari atas kudanya sembari berseru. Kiranya Lem Kong Siaw Hiap, kau berkelana ke sana kemari sebenarnya hendak pergi kemana? Liakong Pak menghelana pas panjang ia tidak ingin menceritakan persoalan yang menyangkut tentang kau liap karena itu buru-buru katanya. Sewaktu berada di rumah makan tadi aku berhasil menangkap dua orang anak buah pemilik pegadaian bulin, menanyakan sarang mereka kedua orang keparat ini tak mau bicara, terpaksa aku hendak mencari suatu tempat untuk mengopas mereka. Tanda petik. Seandainya Lem Kong Pak Siaw Hiap tidak menolak bagaimana kalau mampir di benteng kami dengan cepat liuh wiayen menawarkan jasa baiknya, sementara sepasang biji matu mengerling indah. Mengganggu ketenangan benteng kalian membuat hati kami merasa kurang enak, Aku pikir lebih baik mencari sebuah penginapan saja di depan sana. Rumah kami terpaut beberapa ali saja dari sini. Lem Kong Siaw Hiap kebetulan lewati sini kalau tidak hampir. Tanda petik. Dayang cilik ini adalah dayang pribadi liuh wiayen sejak semula ia sudah mengerti maksud hati nonanya, pada saat ini ia segera menimbrung dari samping. Nona orang lain adalah bengcu dari pertemuan besar para jago dewasa ini, orang agung tak akan menginjak tempat yang jelek buat apa kau bersikap keras? Mana-mana kalau kau bicara begini cahihat tidak kuat menerimanya. Kalau benar tiada bermaksud demikian, Nona kami mengundang dengan tulus hati mengapa kau tidak ingin menerimanya? Siaw Hong, jangan kurang ajar, liuh wiayen segera menegur dayang ciliknya ini. Lem Kong Siaw Hiap tak berakal menolak tawaran kita ini. Mereka bicara yang lain menyambung, membuat Lem Kong Pak jadi serba salah alasannya tidak ingin mengganggu. Tentu saja bohong yang genting ia tidak ingin mendekati perempuan cantik lagi sebab dewasa ini beberapa orang gadis yang dikenalnya sudah cukup membuat ia pusing tujuh keliling dan serba susah menghadapinya. Ayuh berangkat kudaku ini ku berikan untukmu kata liuh wiayen sambil langsurkan tali les kudanya kepada seng pemuda. Hal ini mana boleh jadi? Kuda milik Nona mana boleh ku tunggangi? Oh oh sungguh tak ku sangka seorang pendekar besar yang lihai dan gagah perkasa ternyata begitu malu-malu dah bersikap seperti perempuan, goda liuh wiayen sambil tertawa genit. Kudaku mengapa tak boleh kau tunggangi? Benar yang kau tunggangi adalah kuda milik Nona dan bukannya suruh kau menunggangi. Saking girangnya hati dayang Siau Hang hampir-hampir saja ia salah bicara. Siau Hang, kau berani bicara ngacobe lo sekali lagi hati-hati ku robek selebar bibirmu. Beberapa patah kata dari Siau Hang tadi seketika membuat wajah liuh wiayen maupun lemkong pak berubah merah padam bagaikan kepiting rebus. Lemkong sawya teriak si malaikat raksasa pula dengan suaranya yang serak berat. Setelah mereka memaksa kau untuk menunggang kau tunggangilah bagaimanapun juga sebelum kau tunggangi mereka tak akan merasa puas. Sebelum pipi lemkong pak berubah semakin memerah lagi namun mereka tahu Elo Oliangjen adalah manusia tolol, selamanya kalau bicara tak pernah dipikir dalam otak karena itu mereka pada membungkam. Terdengar Siau Hang tertawa cekikikan ia menandang lemkong pak serta liuh wiayen bergantian. Walaupun liuh wiayen pada waktu itu menundukkan kepalanya rendah-rendah namun jantungnya berdebar keras. Sejak semula ia sudah kenal dengan lemkong pak hanya saja pemuda itu tidak kenal dengan dirinya. Sewaktu lemkong pak menyelunduk masuk ke dalam perkampungan Toa Elo Osan Chung dengan jalan menyaru, mereka kakak beradik sudah tahu. Karena itu ketika lemkong pak menjumpai Ciu Cikang ia segera turun tangan menolong selembar jiwanya. Dan sejak ia mendapatkan pertolongannya, timbul perasaan simpatik dan menghormat dalam hati lemkong pak. Ayuh berangkat akhirnya liuh wiayen berseru. Kuda ini gunakanlah, aku akan menunggang seekor kuda bersama Siow Hang. Tidak usah, lebih bilak, aku berjalan kaki saja. A-a-a-a-a tidak kau tidak mau menunggang kuda berarti tidak mau kasih muka untukku. Cepatlah ditunggangi Sao Ya, kalau gadis itu tidak ditunggangi lagi ia tentu akan marah, tukas Elo Oliang Jen pula. Lo Elo kau jangan ngacobelo lagi kalau tidak aku tak akan memperdulikan makan minum lagi. Baik Sao Ya, aku Lo Elo tak akan bicara lagi, asaikan kau membiarkan aku makan aku pasti akan menuruti perkataanmu. Terima kasih telah menonton!